Sahkan ran perda, pajak, dan retribusi daerah menjadi perda. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, harapkan peningkatan PAD Provinsi Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, didampingin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faisal Rizal dan Burhanuddin Mahir, memimpin rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi pada Senin 6 November 2023. Rapat paripurna ini dilaksanakan dengan beberapa agenda, yakni penyampaian laporan pansus rapenda retribusi pajak daerah, pendapatan akhir fraksi-fraksi, pengambilan keputusan dewan, serta penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur Jambi dengan pemimpin DPRD Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan pandangannya yang pada intinya semuanya menyetujui rapenda retribusi pajak daerah untuk dijadikan peraturan daerah. Di sisi lain, pada kesempatan ini, Edi Purwanto menyampaikan bahwa dengan telah disetujuinya ran perda pajak dan retribusi daerah ini untuk dijadikan peraturan daerah, diharapkan pemerintah Provinsi Jambi untuk bisa lebih berinovasi dan melihat peluang pendapatan daerah. Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Purwanto bahwa potensi pendapatan daerah Provinsi Jambi harus terus digali untuk meningkatkan APBD Provinsi Jambi. Apalagi ia melihat bahwa sejauh ini, APBD Provinsi Jambi tidak pernah menyentuh sampai di angka 6 triliun, sementara provinsi lain sudah di atas itu. Ini memang kita Alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan salah satu tugas dewan, yaitu membuat peraturan daerah. Kita sudah sahkan sudah pajak daerah dan retribusi daerah. Harap kami dengan perda ini, eksekutif lebih punya inovasi, lebih serius lagi, menggali potensi-potensi pendapatan daerah sebagai bentuk pembiayaan APBD kita yang akan datang. Karena kita lihat APBD kita tidak pernah menyentuh sampai 6 triliun, sementara provinsi lain sudah 6, ada 11 triliun, ada sampai 12 triliun. Harap kami dengan ini, inovasi-inovasi dibutuhkan oleh eksekutif dan dijalankan dengan baik. Terima kasih.